Dengar dulu ibu-ibu, kegunaan pertemuan dengan Pak Menteri apa? Mereka menanyakan. Dengar dulu. Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, datang ke rembang pada Senin 18 September 2023. Namun kedatangannya itu pun justru memicu amarah dari para emak-emak. Sebab Menteri Bahlil melanjutkan perjalanannya seusai memberikan pidato tanpa berdialog langsung dengan warga. Hal itu teragam dalam unggahan Facebook Tribun Patam pada Senin 18 September 2023. Dalam video itu tampak sekelompok emak-emak yang berteriak. Mereka kecewa karena Menteri Bahlil berpamitan meninggalkan warga rembang dengan kondisi warga yang masih ingin berdialog langsung dengannya. Sekelompok emak-emak itu pun berlomba meneriakan kekecewaannya. Pihak-pihak terkait pun lantas mencoba menanangkan emak-emak tersebut. Setelah mencoba tenang, seorang emak-emak berbaju coklat kemudian bertanya dengan tenang. Yang mempertanyakan apa kegunaan pertemuan antara warga dengan Menteri Bahlil tersebut. Kemudian seorang petugas menjawab bahwa kedatangan Menteri Bahlil untuk melakukan silaturahmi dengan warga rembang. Selain itu, petugas berbaju putih itu kembali memberikan penjelasan bahwa dirinya sudah berdiskusi terkait pemecahan masalah yang ada di Pulau Rembang dengan sang menteri. Diketahui sebelumnya, Menteri Bahlil menyampaikan pidatonya di depan rumah tokoh masyarakat rembang, Gerisman Ahmad, pada Senin 18 September 2023. Dalam pertemuan itu, dirinya menyebut bahwa tidak ada di negara manapun, baik provinsi ataupun kabupaten yang maju hanya karena dibiayai dari APBD. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa rembang bisa maju dengan adanya investor. Terima kasih. 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 Terima kasih.